Oke, quick update. Jadi, gue sekarang ngajar lagi. Ngajar di universitas, jadi dosen. Part-time, cuman ngajar cuman sekali seminggu. Tapi, I'm back to campus. Yeay. Kenapa ya gue ngajarnya? Sebenarnya, dari dulu, gue memang ada ikatan gitu. Emang suka aja ngajar gitu. Sharing knowledge. Just go out. Sebenarnya, intinya go out. Terus, berada di lingkungan itu, di lingkungan kampus. Terus, dari dulu, gue emang sukanya ngajarnya di swasta. Jadi, sebelum ini, gue ngajar di Universitas Purita Harapan. Itu tahun 2009-2010. Waktu itu, skenario-nya, jadi, gue cuma ngajar satu minggu. Itu pelajaran sebulan gitu. Jadi, dipadetin banget. Jadi, waktu itu gue tinggal di Bali. Gue bolak-balik ke Jakarta setiap bulan sekali. Berarti, sekali itu tuh gue ke UPH selama seminggu. Nah, itu dipadetin. Dan, waktu itu, pokoknya, awalnya oke. Lama-lama mulai menemukan kendalanya. Akhirnya, akhirnya memang, itu nggak bisa, nggak bisa berjalan dengan, dengan apa ya, dengan, 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 dengan ideal gitu lah. Dengan, apa ya, banyak-banyak, banyak kekurangannya dan nggak, nggak, nggak kesolve gitu ya. Nggak, nggak terpecahkan. Nah, makanya, akhirnya setahun, udah gitu. Terus, gue balik lagi ngajar mulai tahun 2015. Lalu, tuh juga di BINUS. Jadi, BINUS, gue ngajar di BINUS internasional. Dulu tuh di, eh, autofocus, fokus, fokus, yes. Iya, gue, eh, apa namanya, eh, kita balik. Ini bener nggak sih? Iya, iya. Jadi, gue ngajar di, 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 di BINUS mulai tahun 2015. Jadi, 2000, eh, apa namanya, eh, tahun ajaran 2015-2016. Ya, waktu itu cuma setahun, eh, karena gue ada pekerjaan lain dan, eh, waktunya nggak memungkinkan. Nah, sekarang gue balik lagi, eh, gue bisa mengatur waktu dengan lebih baik karena ternyata, eh, gue butuh berada di kampus, gitu. Dan, eh, di tempat yang, di BINUS yang sekarang, gitu ya, di BINUS internasional yang sekarang, eh, kampus yang depan Senayan City. Ini kebetulan, what I do almost every day for the last, I don't know, 15, 10, 15 tahun terakhir, gitu. Jadi, eh, ya, ngajarin apa yang gue selalu, selama ini kerjakan itu, kayaknya sesuatu yang, apa, yang, yang, yang sangat berguna juga, beneficial juga buat gue, gitu, dalam, dalam pengertian. Dan, eh, ilmu gue muter, terus terbagi, ada feedback, kemudian ada peluang untuk, eh, apa, memperluas, memperdalam juga buat gue, diri, diri gue sendiri, gitu. Jadi, eh, terlalu banyak benefit-nya, sampai gue nggak, nggak, nggak bisa nolak, gitu, tawaran kali ini. Jadi, eh, going back to campus, right now, eh, tiap hari Rabu gue ngajar di BINUS GWC, di, eh, depan Senayan City. Eh, nggak tahu sampai berapa lama, tapi, we'll see, eh, saat ini gue, eh, ngabisin semester sekarang dulu. Kebetulan, targetnya tahun semester sekarang tuh cukup menyenangkan, karena, dalam 16 minggu, eh, mahasiswa yang dibagi di beberapa kelompok itu, harus bikin bisnis. Jadi, eh, ini udah, udah, udah semester ketiga pelajaran, eh, apa namanya, course entrepreneurship-nya. Jadi, metode sudah dikasih di, 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 apa namanya, course sebelumnya, di course 1 dan 2. Jadi, sekarang ini udah, mereka sudah tahu. Jadi, kalau ada apa-apa, gue ditinggal, eh, buat, ano, ingat waktu itu diajarin, ano. Nah, itu sekarang, coba buat itu, kita perbaiki di sini, gitu. Eh, intinya, tools-nya sudah ada, tinggal sekarang sudah, sudah lebih banyak praktikal. Jadi, tool itu sebagai dasar, dan, eh, sejauh ini sih, kelihatannya, eh, mahasiswa yang di kelas gue cukup menguasai, eh, sudah menguasai, eh, ya, sekarang tinggal, 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 make it to the real life, apa, transform those ideas, and solutions, and product, eh, knowledge, eh, or, apa, ideas ke dunia nyata, gitu. Jadi, dalam 16 minggu ini, mereka harus launch sebuah company, like real company yang punya legal base, eh, PT, CV, whatever, eh, dan launch the real product, gitu. Jadi, eh, it's fun, eh, so far it's fun, I'm going, imagine, tiga, apa, eh, berapa, berapa, berapa belas minggu ke depan itu, bakal fun, karena, eh, case real life ini, eh, gue punya pengalaman yang, 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 yang cukup banyak. Jadi, eh, tackling, atau handle, atau ngasih nasihat, gitu, ke mahasiswa gue, enak. Karena, I know what I'm doing, I know what I'm talking, jadi, eh, gue udah tinggal enjoy, gitu, untuk, untuk melakukan ini. So, I hope it's good, eh, 14 minggu lagi, gue setidaknya untuk kelas ini, I'm going to have fun. Cheers!